assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ada informasi penting ya bagi pioner yang belum menerima undangan KYC ya guys ya dan ini juga informasi penting untuk para pioner yang KYC nya belum diterima guys atau yang belum meloles KYC oke ya teman-teman ya kalian silahkan baca ya di redmore di aplikasi branda pay network ya di aplikasi pay network di brandanya ada tulisan redmore guys kemudian kalian baca disitu ya teman-teman ya disitu ada ya tips ya teman-teman ya dan ada juga pengumuman dari core team guys oke ya teman-teman disini diberitakan ya guys ya bahwa minggu-minggu ini akan ada banyak pioner yang menerima undangan KYC guys nah ini ya teman-teman ya kalian silahkan baca ya teman-teman silahkan kalian translitkan dan kalian cermati ya teman-teman ya disini informasi ya guys ya disini ada informasi pentingnya pokoknya guys oke jadi biar kalian tidak gagal paham guys ya karena ini bahasa Inggris saya juga kurang mudeng ya kalau bahasa Inggris oke mari kita ke bahasa Indonesianya ya guys ya oke bro sekarang sudah ada bahasa Indonesianya ya teman-teman ya oke coba kalian cermati disini ya teman-teman ya pengumuman dari core team ya kemarin di branda pay network ya guys ya di redmore nya disini ada keterangan ya tentang peningkatan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk KYC oke mari kita simak ya guys ya kami menerapkan peningkatan ya minggu ini yang akan meningkatkan persentase printis yang dapat memulai KYC dengan tambahan 18% jaringan oke guys nah ini yang dimaksud disini ya teman-teman ya minggu-minggu ini ya mungkin bisa jadi minggu depan ini ya guys ya atau minggu depannya lagi yang penting intinya minggu depan guys entah itu bulan ini ya atau di awal Januari kita tidak tahu ya teman-teman ya tapi inti dari sini guys ini minggu ini ya minggu ini kita tunggu aja ya teman-teman ya kemudian tambahan 13% dari jaringan akan secara otomatis memenuhi syarat untuk mengajukan KYC jika mereka memverifikasi akun pay mereka baik melalui nomor telepon atau facebook oke guys jadi disini ya teman-teman ya otomatisasi ya tambahan 13% dari jaringan akan secara otomatis memenuhi syarat untuk mengajukan KYC nah ini guys jadi memenuhi syarat untuk mengajukan KYC jika mereka memverifikasi akun pay mereka baik melalui nomor telepon atau facebook oke bro nah masalahnya ya teman-teman ya kalian sudah verifikasi nomor telepon atau belum sudah verifikasi facebook atau belum nah ini guys jadi silahkan kalian cek lagi ya teman-teman ya silahkan kalian cek lagi di aplikasi pay network kalian guys silahkan kalian cek di profile apakah facebook kalian sudah di verifikasi ya apakah nomor telepon kalian sudah di verifikasi nah kalau sudah terverifikasi sudah ada centangnya ya teman-teman ya jadi menurut penuturan disini guys ya jadi salah satu ya teman-teman ya salah satu nomor telepon atau facebook tapi alangkah lebih bagusnya guys kalau nomor telepon dan facebook kalian sudah terverifikasi semua guys nah itu ya teman-teman ya kenapa khawatirnya ya teman-teman ya jaga-jaga ya kalau nomor telepon ya khawatirnya hp kalian hilang ya nah jadi kalian bisa login nanti menggunakan facebook nah maka penting ya kalian jangan sampai hp kalian hilang dan jangan sampai kartu kalian itu mati guys nomor hp kalian jangan sampai terblokir kalau terblokir silahkan diaktifkan lagi guys nah facebook ini ya teman-teman ya kalian simpan kata sandinya ya guys ya kalau kalian daftar menggunakan email simpan emailnya kalau menggunakan daftar melalui apa namanya nomor hp ya dicatat nomor hp nya ya guys ya oke jadi pastikan akun anda sudah terverifikasi jika ingin mengajukan KYC nah ini ya teman-teman ya kadang masalahnya disini ya guys ya verifikasi telepon kadang agak sulit nah ini ya teman-teman ya jadi cek lagi akun kalian jangan sampai tidak dicek guys kemudian langkah selanjutnya disini diterangkan guys ingin tahu tentang beberapa tujuan KYC tertentu ke depan kami menyediakan daftar singkat tentang hal-hal yang sedang kami kerjakan untuk proses KYC dalam beberapa minggu mendatang oke guys disini diterangkan akan menyediakan daftar singkat tentang hal-hal yang sedang kami kerjakan oke guys disini sedang kami kerjakan untuk proses KYC untuk proses KYC dalam beberapa minggu mendatang oke guys disini diterangkan beberapa minggu mendatang ya teman-teman ya karena ya siap-siap aja ya guys ya kalian semua mudah-mudahan segera mendapat undangan KYC kemudian agar pioner dalam berbagai skenario tahu apa yang harus diantisipasi pelopor yang mulai tetapi tidak menyelesaikan proses KYC akan menerima pesan keterlibatan pasca penambangan di aplikasi utama untuk membantu dan mengingatkan mereka agar menyelesaikan aplikasi mereka oke guys jadi kalian ya kemarin yang mengajukan KYC kemudian masih terpending guys nah ini ada berita baiknya ya teman-teman ya jadi beberapa minggu mendatang mungkin ada akan ada pemberitahuan ya di branda pay network kalian kan eh diperintahkan untuk segera menyelesaikan eh sarap pengajuan KYC yang belum kalian selesaikan guys oke ya teman-teman eh kemudian untuk pioner yang mengajukan banding ya disini diterangkan untuk mengubah nama akun mereka dan terjebak dalam proses KYC karena banding nama ya mereka tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin nah ini ya teman-teman jadi bagi kalian kemarin ya yang mengajukan banding nama kok sampai skala eh sampai sekarang belum terrealisasi atau belum berganti guys nah ini guys jadi eh apa ini disini dan disini diserangkan tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin validator manusia KYC akan dapat membantu mereka menyelesaikan banding dan membuka blokir mereka dalam proses KYC nah ini guys jadi berterima kasih lah kalian ya yang punya teman validator guys mereka ini berjasa ya berjasa dan berkontribusi juga ya untuk eh eh kelolosan pioner yang mengajukan eh KYC kemudian buka blokir 56% yang diaplikasinya macet ya dalam proses KYC semua kasus macet saat ini hanya sekitar 11% dari semua aplikasi KYC yang telah selesai ini tidak berlaku untuk pioner di wilayah di mana KYC tentatif khusus dipraktikan karena mereka mengikuti proses independen oke guys nah ini ya teman-teman ya informasinya seputar eh KYC guys jadi yang belum KYC ya silahkan dicek lagi di akunnya apakah sudah terverifikasi nomor teleponnya apakah sudah terverifikasi atau belum Facebooknya ya guys ya syukur-syukur email sudah terverifikasi Facebook sudah terverifikasi kemudian nomor telepon sudah terverifikasi itu malah lebih josh dan lebih top ya teman-teman ya jadi lengkap semuanya tentu ya teman-teman ya yang lengkap dengan yang tidak lengkap jelas berbeda guys oke ya teman-teman ya ini silahkan dicek lagi di akunnya sudah KYC eh sudah KYC lagi sorry guys sudah terverifikasi atau belum nah itu ya guys ya oke ya teman-teman ya silahkan dicek lagi di akun kalian ya kalian masuk ke beranda painetwork kalian kemudian kalian cek eh kemudian kalian klik garis tiga ya guys ya yang di sebelah kiri di atas ya kemudian kalian scroll ke bawah cari tulisan profile nah disitu kalian lihat ya teman-teman ya apakah sudah ter-tercentang ya teman-teman Facebooknya apakah juga sudah tercentang nomor teleponnya apakah sudah tercentang emailnya guys silahkan kalian cek lagi ya teman-teman dicek lagi jangan sampai ketika kalian menerima undangan KYC semuanya belum diverifikasi karena salah satu syaratnya ya teman-teman ya salah satu syaratnya kalian menerima undangan KYC kalian harus memverifikasi Facebook atau nomor telepon kalian coba dibaca lagi ya teman-teman ya dibaca lagi di redmore itu disitu diterangkan ya informasi-informasinya tergantung kita ya teman-teman ya males atau enggak mau ngebacanya kalau kalian membaca ya teman-teman teman-teman ya dan kalian meneliti dari tulisan tersebut sebenarnya banyak informasi-informasi penting ya guys ya termasuk informasi KYC kemudian informasi Open MyNet nah disini semuanya diterangkan guys tinggal kalian aja ya teman-temannya memahaminya dan mencermatinya guys Oke teman-teman ya semangat untuk kalian jangan kendor semangatnya guys gas terus pokoknya gas pol Oke ya teman-teman ya perihal Open MyNet kalian jangan pikirkan ya guys ya kalau sudah waktunya Open MyNet pasti akan Open MyNet guys dan akan datang masalah kaya atau enggaknya itu belakangan ya teman-teman ya karena semua pioner kan mengharapkan eh apa ya guys ya udahlah ya teman-teman enggak usah dibahas ya perihal kaya-kaya atau enggak itu ya guys ya yang penting intinya tetap kerja ya temen-temen ya kalau untuk klik petir ini anggap aja sampingan guys Oke itu aja dulu informasinya sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyarakatuh 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 hai 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 abilities